Halo, Assalamualaikum bun Hari ini aku mau bikin sambal Tapi sambalnya gak diulek ya Ini cukup diiris-iris aja Jadi gampang banget nih Sebenernya ini resep sambal Di video aku sebelumnya Yang ayam goreng bawang putih Jadi banyak yang minta di spill Sambalnya itu resepnya kayak gimana sih Oke oke, di video kali ini kita spill ya Barusan udah ada bawang merah yang aku iris-iris Sengaja bawang merahnya aku banyakin Lalu ada bawang putih juga yang kita iris-iris ya Lalu disini aku pake terasi Terasinya juga ikut aku iris-iris Cincang-cincang halus aja biar hancur kayak gini Nah, kalau terasi udah dihancurin kayak gini Ini kita remas-remas aja bareng si bawang putih Biar menyatu Kalau udah menyatu kayak gini kita sisikan dulu Sekarang aku mau iris percabean Disini kebetulan aku gunain cabai rawit semua Jadi emang ini sambal walaupun diiris doang nih Pedesnya, minta ampun Ini lumayan banyak juga ya cabai rawit yang aku gunain Cukup diiris aja miring-miring kayak gini Jadi biasa tuh aku bilang Ini sambalnya tuh sambal terasi iris Tapi kalau orang-orang juga banyak yang bilang Ini sambal embe ya dari Bali Bukan sambal embe, sambal embe Nah, ini kita tumis aja si bawang merah Sampai matang ya Sampai agak kecoklatan gitu Biar harumnya keluar Kalau udah kayak gini baru kita campurin nih Si bawang putih yang tadi udah kita remas-remas Dengan terasi Ini kalau udah kecoklatan kayak gini Api udah mulai dikecilin ya Baru tambahin cabainya ini di bagian terakhir Biar dia nggak ikutan kecoklatan Jadi untuk cabai dia masih seger Tambahin gula garam penyedap ya Disesuaikan aja Ini pedasnya udah menyenget banget nih Ke hidung nih Kalau udah kayak gini Ini kompornya udah aku matikan ya Biar dia nggak kegosongan juga Cookware set yang aku gunakan kali ini Yaitu dari Myba Miracle Day Casting Bahan super premium per keramik glowing pan Pancingnya sudah anti lengket Bisa digunakan untuk semua jenis kompor Dan ini tebel banget bahannya Tutup kacanya juga tebal Dan yang pasti bahannya aman untuk kesehatan Bebas dari zat berbahaya Sepatula silikonnya juga sudah BVA free Anti leleh Sehingga 20 derajat Celcius Nah ini udah aku panaskan minyak Aku mau goreng terong Kebetulan punya jengkol juga nih Kalau udah aku goreng tempe Yang aku udah marinasi sebelumnya Kalau udah matang kecoklatan Langsung aja diangkat dan tiriskan Tuh simple banget ya Ini menu kayak gini Kebetulan ini ada ayam goreng bawang putih juga Yang resepnya udah aku share di video sebelum ini Ini enak banget Jadi ini namanya sambal embe Bikinnya gampang banget Rasanya enak Bisa ngabisin nasi sebakul nih Apalagi kalau nasinya anget Pokoknya ini enak banget Kalian wajib coba di rumah ya Persetawa Pertama Pertama selamat menikmati